Hello my friends, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku dan selamat datang untuk kamu yang baru. Namaku nenai. Dan di video kali ini aku tampil dengan rambut yang berbeda. Kamu bisa lihat aku melakukan box braids. Jadi ini dilakukan 5 hari yang lalu oleh temen aku, temennya suami sebenernya. Ini fun ya dilakuinnya 5 jam, pengerjaannya 5 jam. Fun punya rambut seperti ini tapi ternyata kulit kepala aku gak kuat. Karena si kulit kepalanya belum pernah terekspos. Jadi ini kulit kepala aku jadi banyak jerawat-jerawat gitu dan jadinya kering. Kalau aku biarkan ini kelamaan, kemungkinan besar aku bisa berketombe. Karena memang udah kelihatan si kulit kepalanya itu mulai semakin kering, semakin kering, semakin kering gitu ya. Dan aku gak mau gunain minyak-minyakan gitu. Karena aku gak mau kulit kepala aku kotor gitu. Ya ini kamu bisa lihat. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know it. I don kind. I don't know it's like, lookin. mungkin nggak kelihatan ya di kamera tapi banyak jerawat-jerawat kecil gitu sih dan aku udah kasih obat obat kulit anti-gatel gitu jadi biar aku nggak garu-garu gitu karena bener-bener yang kepala itu jadi gatel banget nah hari ini aku pengen buka nih oh iya aku sudah mention atau belum kalau pengerjaannya ini 5 jam jadi bener-bener duduk manis 5 jam gitu baiklah aku akan buka satu persatu dan aku nggak mau nunggu lama-lama lagi ya karena karena ini si rambut begini aku jadi susah tidur tidurnya, eh nggak, sorry bukan susah tidur, tidurnya nggak nyenyak karena posisinya harus dapet posisi yang enak dulu gitu baru bisa tidur baiklah ya, by the way aku nggak buat video ya 2 minggu ini karena kami lagi berkabung sahabat kami meninggal dunia kena stroke dan ya jadi aku bener-bener fokus disitu dan nggak nggak ada buat video sama sekali i don't know ini rambut bakal jadi bagaimana jadi temen kami ini ya dia dia memang dia memang hair stylist dan jago banget cepet banget pengerjaannya pusat nggak bisa di buka ya ini rambut pasti jadi break hair it's okay nah abis ini aku bisa olahraga dengan normal lagi jadi kemarin-kemarin itu aku bener-bener yang nge-gymnya aja itu nggak maksimal karena aku nggak mau sampai keringetan parah gitu ya karena kalau sampai keringetan yang normalnya aku keringetan kalau nge-gym waduh ini rambut bagaimana jadi aku nggak nyuci rambut sejak hari rabu sudah lima hari aku nggak nyuci rambut dan hari ini aku mau nyuci rambutku gila memang di coba liat dia kecil banget memang luar biasa dia temen aku itu aku bayar 100 dolar untuk ngelakuin rambut ini ternyata ngebukanya nggak segampang yang aku bayangkan harus satu persatu emang agak lama ntar nih kamu pernah nggak sih ngelakuin rambut gini box braille gini komen di bawah ya apakah oh ya Allah rambut aku kayaknya kalau yang gede mungkin agak gampang ya lebih gampang dari yang kecil ini yang kecil ini bener-bener butuh butuh proses biasanya ya rambut aku itu kalau di kepang gini terus dibuka langsung kebuka gitu nggak butuh nggak panjang gali lebar ini tapi ternyata nggak semudah yang aku bayangkan mungkin karena kekecilan terlalu kecil aku tuh sampe beli sisir sisir kecil gini tapi aku nggak tau kemana gimana ini ya itu sisir aku tuh sudah cari-cari tau nggak sih biasalah anak-anak tuh ya suka mainin barang aku gitu yang bukan punyanya dimainin jadi kibo gini ini nggak gampang rambut ini gatel banget eh bukan rambut kepalu kulit kepalu baru satu aja satu pun belum kelar udah pegel tangan lebih gampang pake sisir bukanya wuhu ini dia rambut wow rambutnya jadi halus banget sih halus banget karena rambutnya kan diprotek nah temenku itu bilang kalo mau dibuka di kamar mandi sambil pake conditioner nah bisa ngebayang berapa jam aku harus berdiri di kamar mandi kalo aku ngelakuinnya di kamar mandi pake conditioner sadis mukanya aku sudah prepare pake kursi beker juga aduh gak sakit ya gak sakit gak ini juga gak ketarik-tarik sama sekali enggak karena si temen aku ini pintar banget dia gak terlalu kenceng juga sama sekali enggak padahal suamiku tuh suka banget sama rambut aku yang gini cuman akunya gak betah terus ya karena gak terbiasa ya terus tidurnya juga susah jadinya ngapa-ngapain juga susah oh ini gak gak bebas gitu nah sekarang aku tuh tau rambut aku tuh gak gak sama panjangnya ini kayak gini yang di bawah itu panjang pendek panjang pendek banyak banget aduh akhirnya dua sudah lepas oke cor enggak se em 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 guatul guatul tiga akhirnya tiga 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 kalau yang kecil-kecil gini susah selamat menikmati 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 oleh rambut untuk k Ferit . cukup halus tapi halus banget ya bagaimana menurutmu ini rambut gimbal yang dibawah lurus oke dan pengerjaannya selama kurang lebihnya lima setengah jam ya itu pun dibantu sama si Jake sama Sisi ngebayang kalau aku ngelakuin sendiri mungkin kelarin ntar malam ah sudah begini dia hasilnya keribu tapi aku suka baiklah kalau gitu Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya daaah